A-A menunggu, Om Cudi, untuk berjuang bersama Ada keharus, ada kelogi hari ini bersantan Berjuang bersama atau rival? Dalam posisi apapun Kalau dia tidak bertanding Kalau bertanding, kalau Om Cudi kalah, dia akan bangga, dikalahkan oleh muridnya Kalau tidak bisa bertanding, saya menunggu dia untuk menjadi pelatih saya Di undang atau di... Pak, pesan untuk saya akan berdua Nanti kalau terpilih, nyamakan uang APBD Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Podcast Kabar 68, di mana saja kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kami di studio menghadirkan dua tokoh nasional Yang kebetulan tiga malam lalu telah mendeklarasikan diri Untuk mengikuti kontestasi Pilkada Sulteng 2024 Hadir bersama kita Bapak Haji Ahmad Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian beliau didampingi calon wakil gubernur Sula Setengah Bapak Abdul Karim Al Jufri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Kabar 68 Kabar untuk semua Terima kasih Terima kasih sudah diundang Pak AA, Pak AK Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Perdua Karena Tiga empat hari lalu telah mendeklarasikan Untuk mengikuti kontestasi Pilkada Sulteng 2024 Dengan memenuhi persyaratan Malah melebihi dukungan lagi dari 25% Partai apa saja yang mendukung sampai saat ini? Maling tidak sampai hari ini Ada Partai Gerindra Partai Nasden Partai Golkar Partai PKB Partai PAN Partai P3 PSI Partai Prima Total kursi? Total kursi Banyak Banyak ya Ya Sekitar Tiga puluhan kursi Ya Tandel Karena Sama 16 Tambah Gerindra 77 2 PKB 5 4 P3 9 30 32 Yang PAN 32 kursi Luar biasa Kemudian Untuk mendapatkan Dukungan partai ini kan bukan pekerjaan gampang Apalagi Mengakomodir sampai 7 partai Dengan 32 kursi Bagaimana? Apa yang Apa saja yang dilakukan oleh Pak Amat Ali sama Pak Aka Sehingga mendapatkan dukungan partai yang begitu banyak dan begitu besar Tadi waktu Rahmi Tadi Pak Amin bilang bukan pekerjaan yang gampang Tadi bukan juga pekerjaan yang susah Itu itu yang luar biasa bagi seorang Ahmad Ali dan Aka Karena di satu sisi ada teman-teman lain misalnya Dan banyak kandidat di seluruh Sulawesi Tengah Di seluruh Indonesia Ketika mencari partai untuk perseratan maju itu Bukan pekerjaan gampang Kalau Pak Amat Ali itu bilang bukan pekerjaan muda Tentunya ada satu rumus atau ada satu itiar khusus yang dilakukan Sehingga partai itu berlebihan datangnya Sebenarnya begini Ini bukan kali pertama terjadi di Sulawesi Tengah Saya ingat kontestasi 2020 ya Saat itu banyak sekali kandidat yang ingin bertarung Tapi kemudian pada akhirnya yang lolos hanya dua pasang Dan ketika itu playmaker-nya adalah Mata Ali sendiri Saya tidak mengatakan itu Karena saya takut mengatakan itu Tapi kemudian yang lain tidak mengakui itu Bahwa peristiwa menguatnya dukungan kepada salah satu pasangan Ini bukan kali pertama Jadi ini pernah terjadi di tahun 2020 Bahkan saat itu ada kandidat yang tidak cukup Ya sebutlah Pak Anwar Hafid waktu itu kan Kenapa bisa begitu? Karena ada trust kepada Rusdi Mastura saat itu Jadi ada kepercayaan partai terhadap Pak Rusdi Mastura Di 2020 Sehingga partai-partai itu beritipkan harapan kepada Pak Rusdi Coba tanya Pak Rusdi Dia bayarkah partai itu? Enggak Artinya sama dengan juga terjadi hari ini kepada kami Kami juga didukung oleh partai politik Tujuh partai politik Karena persoalan kepercayaan Persoalan kepercayaan Nah disamping AK Memang pengurus DPP Gerindra Dan saya wakil ketua umum DPP Partai Nasdem Nah posisi itu yang memudahkan kami berdua Untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik Saya wakil ketua umum satu-satu jadi partai Nasdem Sering sekali Mewakili Pak Surya Palo Untuk pertemuan-pertemuan ketua umum partai Ketua umum Pak Jogowi Masa-masa koalisi Kemudian ketua Apalagi di zaman Covid Hampir tiap minggu kami zoom meeting dengan ketua umum Saya mewakili Pak Surya Jadi interaksi dengan Pak Prabowo Interaksi dengan Mohamed Interaksi semua ketua umum partai Terjadi air langga Terus Masa iya Ketika sama maju terus Masih bertanya lagi Mampu gak Ahmad Ali ini untuk Berarti silaturahim itu sudah dibangun sejak dulu Sejak lama itu tadi Yang akan bilang bahwa Teras itu Muncul dari seringnya bersilaturahmi itu Jadi seringnya bersilaturahmi Soal teras kan kita harus akui bahwa teras itu tidak serta-merta Tidak bisa Tidak bisa ya Kalau tadi Kamat bilang Tidak terlalu sulit Karena memang sudah dilakukan sejak 2014 Ya Bukan tiba masa tiba akan Jadi selama di DPRRI kan Berkomunikasi juga dengan partai-partai yang lain Tidak terlalu sulit Selama menjabat di DPRRI Hubungannya Kamat dengan rekan-rekan sesama DPRRI itu baik Baik ya Itulah modal awalnya Modal awalnya AA ini kan sangat luar biasa Misalnya Di Pilpres kemarin kan Berhadapan dengan Partai Gerindra Ya Tapi di Pilkada Sultek Malah Partai Gerindra yang duluan mendukung Oke Saya begini Saya harus bilang bahwa Ya disitu kenegarawan yang sekarang Prabowo Subianto Ya Mau menerima Ahmad Ali Dan mau objektif melihat Ahmad Ali Dan memberikan kadar terbaik untuk berpasangan dengan saya Dan Saya berdua secara pribadi Kalaulah bukan Pak Prabowo yang mendukung dan menyuruh maju Saya pun Berpikir dua kali Karena kenapa Saya tidak mau ingin menggadai Rakyat Sultengah Ujur satu kekuasaan buat saya dan dia Karena kenapa Secara sadar Saya tidak akan mungkin optimal membangun Sultus Tengah Tanpa ada dukungan Prabowo Omong kosong Omong kosong gubernur bisa membangun Sultus Tengah Tanpa ada dukungan daripada pemerintah pusat Karena ini persoalan sinkronisasi kelihatan Sinkronisasi dan anggaran budget Dan pemerintah daerah Iya Dan kalau kemudian Kenapa kita tertinggal cukup jauh dari daerah-daerah lain Karena selama ini kita hanya mengandalkan APBD untuk membangun daerah ini Nah Ketika kami berdua maju Berasal perintah Pak Prabowo Ya kami Optimis Semangat Semangat Masa ini Presiden terpilih juru kita maju Terus membiarkan kami Menjadi Tarsa di daerah ini Pemirsa jangan kemana-mana Tonton terus diskusi ini Karena Kedepannya akan semakin menarik dan seru Pak Ahmad Ali Dari tujuh partai yang mendukung saat ini Yang sudah fix secara keseluruhan Karena kemarin masih ada Polemik Misalnya salah satu partai pendukung Pak Ahmad Ali Aka P3 Ada diklaim oleh pihak sebelah misalnya Manusiawi lah kalau cuma mengelembangkan Yang masalah itu kalau ketua partainya Yang permasalah kan ya Kalau orang yang mengelembangkan Jangan kan P3 Nasdembo diklaim Kan semua orang bisa mengelembangkan Jadi bagi kita Kalau kami tanya Apa yang fix Tujuh partai fix Bisa jadi 8 partai 8 partai Iya Kemudian Dalam Besarnya dukungan partai Kepada Ahmad Ali Aka Itu kan menimbulkan gonjang-ganjing Di luar sana Misalnya Ada keinginan untuk Kut-kut Mengganjal Atau menghalangi Kandidat lain Bagaimana Tanggapan Pak Ahmad Ali Dulu juga Pak Anwar cepat berpikir Seperti itu 2012 2020 Ketika dia tidak bisa maju Kemudian mengatakan Pak Ruslimastro mengganjal dia Untuk tidak maju kan Dan waktu akan hilang sendirinya Waktulah yang menjawab Waktu akan menjawab semua itu Jadi Apa yang sedang terjadi hari ini Ini bukan kehendak kami berdua Itu adalah kehendak yang kuasa Ini adalah kehendak pemilik partai Kami tidak punya kuasa menolak dukungan itu Kami tidak berdarah-berdarah Kami tidak berusaha untuk Mengambil Kami berdua ini Berapa bulan Sebulan lebih ya Kan Keliling Ini tidak pernah ke Jakarta Tapi kan kemudian saya diurutkan Janganlah kasih orang lain saja Kan tidak mungkin itu Nah artinya Kontestasi politik ini kan Memang sangat dinamis Jadi Dinamisnya itu Kemudian Berubah terus Dinamikannya naik Turut pasang turut Terus sekali lagi bahwa Kami berdua Tidak pernah berpikir Untuk menghalangi Siapapun Siapapun Tapi Di sisi lain Terlalu sombong Kami tak kabur kepada kami Menolak dukungan Kepada partai Dari partai Kan begitu Jangan salahkan kami Tanya partai yang mendukung Tanya partai yang mendukung Jangan juga tanya sama rumput yang berkoye Karena tidak perlu jawab Kan begitu Ya awal-awal itu Kita Pernah berusaha Ketemu dengan banyak partai Tapi kemudian ketika Contoh ya Ketika teman-teman PKS Kemudian menyodorkan Ibu Sakinah Untuk maju Saya dan Kamat Meskipun sudah pernah Ketemu Habib Salim Kami menahan diri Tidak lagi berkomunikasi Dengan teman-teman PKS Karena menghargai Kedua mereka Untuk kawan-kawan Kedua mereka pun demikian Tidak pernah kami Mau Cawai-cawai ke sana Karena kami tahu Ada kadernya yang mau maju Jadi kami pun menghargai Ini yang sangat luar biasa Yang dimiliki oleh kalian berdua Berkat silaturahim Yang terbangun lebih dulu Kemungkinan ada Invisible hand Ada tangan-tangan kekuasaan Yang bekerja Sehingga Sampai saat ini Sudah tujuh partai Dan itu kan ada mekanisme partai Yang kita harus menghargai Jadi ketika Pak Ahmad Ali Pak Aka Mengumpul tujuh-delapan partai Jangan tanya kita yang didukung Tanya yang mendukung Pemberi dukungan Dan itu kan karena mereka percaya Ya sekali lagi Jangan tanya tentang Ahmad Ali Kepada Aka Jangan tanya tentang Ahmad Ali Karena cenderung Kami akan Melibih-lebihkan diri kami Tapi gue jangan tanya Kepada Ahmad Ali dan Aka Kepada Orang yang tidak menyukai Ahmad Ali dan Aka Kalian pasti Kau tidak akan Mendapatkan jawaban Dari Jawaban jujur Dari mereka Pokoknya Takamat salah Tidak ada benarnya Karena kan kita Tidak perlu meyakinkan Diri kita Kepada orang yang Tidak suka sama kita Nah Peristiwa ini Bukan kali pertama Karena buat tadi saya stress Sama Terus hari ini Ada lagi menurut Ahmad Ali Biarlah waktu yang Biar lagi Menjawab Dari itu Itu partai Sangat luar biasa Pemirsa jangan kemana-mana Tonton terus Acara ini Karena semakin seru Semakin malam Semakin seru Bapak Ali Pilihannya kok Ke Aka Padahal Kemarin kan ada Nama-nama yang disebutkan Sebelum Perahu A itu berlabuh di Aka Apa pertimbangan yang Pertimbangannya Saya katakan tadi Bahwa Pertimbangannya Kami berdua Di perintah Prabowo maju Jadi ketika saya Berdua bersilaturah Dengan Pak Prabowo Terus Saat itu Pak Prabowo ada acara Jadi ketika minta waktu Saya suruh kau jaga di sana Terus Waktu Ya udah Dua hari setelah pengumuman MK MK Besok aja Besok malam aja Gak bisa Sampai besok malam itu Ke Amerika Udah-udah Kesanah Dasko dalam hal ini Dia dulu Menunggu Saya Lupa dia Dasko sudah datang Terus Bang gimana Jalan Gimana Bapak udah Menunggu Udah bolak-balik Udah ngapuk Udah Udah tengah Jalan Saya juga kata malam itu ada acara disitu Terus Kita datang Saya naik motor Padahalnya karena macet Naik patwar Naik patwar Terus Pak Prabowo Yang dimonitor Itu Macet Jadi alasan Jika masuk ke dalam Tidak Pak Umi Duduk Melaju Baun kampung Kan kita dulu sebelum podcast itu kan kita sudah cerita Saya akan pakai Kirindra Kan Sebabnya juga menghayat Artinya Ada Itu tadi yang akan bilang Ada hubungan-hubungan personal Yang melempui hubungan kepercayaan Nah itu terbangun sejak 2014 Ketika saya di 2004 Masih kan berseberangan dengan Gerindra Saya Tiga kali berseberatan Saya dengan Jokowi Sahabat saya Dasko Pak Prabowo Saya ketiga kali kemarin 2019 Juga begitu 2024 Juga begitu Tapi Secara personal Kami mampu membedakan Mana pertarungan politik Mana hubungan persahabatan Sehingga Ketika selesai pertarungan 2019 Pak Prabowo Masuk ke Kabinet Ketemu Pak ABG Ketemu Ibu Mega Terus kemudian ketemu Pak Surya Saya dapati Pak Surya Cair Hubungan tidak ada Permasalahan Jadi Proses politik itu terjadi Hanya beberapa bulan saja Habis itu kembali normal Nah itu menjadi tradisi Kedewasaan berpolitik Menurut saya Bahwa Ada kontestasi kita bertanding Setelah itu Ada kepentingan bangsa Yang kita dahulukan Nah Jadi Hubungan itu Hubungan silaturahmi itu Yang kemudian Membawa kita Kalau optimis kemarin Sebelum ketemu Sudah optimis Karena itu Karena Atau mungkin juga Pak Prabowo Kasihan Tadi tidak terpilih lagi ya Tidak Ada Habdul minanasi Habdul minanlah Jadi Kita berdua pun Tidak punya angka Malam itu Akan selesai Selesai Dikasih rekom Begitu ketemu Berdua Yaudah mana rekomunasinya Duduk Dari meja Luang tamu Sofa Ya pindahkan Meja kerja Saya duduk Sampai Pak Prabowo Yang berlalu begini Terus biar tunjuk Ini Sebenarnya Menyuruh akah Itu duduk Kan saya Kebiasaan mental Pengawal Jadi saya mempositifkan Jangan lagi Berkegiatan ini Ya Kamat Ya saya seperti biasa Di belakang bapak Nah Duduk 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 Ya Mau yakin Dan Salah satunya Mungkin Kayak Yang rekomendasi Diserahkan Sebab Kita Pertama kali Dan yang Pertama Belum ada lagi Yang kedua Jawa Timur Dibuka Viva Lama Lama Jadi yang Kita rekom Pertama Seluruh Rekom Pertama Dan diserahkan Langsung Oleh Ketua Dewan Pembina Ketua Umum Dan Presiden Terbili Itu Lebih Itu Yang Lupa Jadi Ada pesan Dia Terakhir Ketika Kita Berdiri Pesan Untuk Saya Berdua Nanti Kalau Terpilih Jangan Makan Uang APBD Itu Pesannya Itu Pesannya Kan Kalau Kita Sudah Sering Jangan Makan Uang Rakyat Kemudian Selain Perintah Itu Tentu Ada Faktor Faktor Lain Antara Akas Amat Ali Itu Mungkin Ada Karena Memimpin Satu Daerah Ini Kan Dibutuhkan Orang Kedua Yang Handal Yang Mampu Menutupi Hal-hal Yang Tidak Mampu Dilakukan Oleh Gubernurnya Jadi Kan Gini Kali Kedua Ini Pasangan Yang Sangat Mudah Bersesuaya Sih Terus 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 Saya Minta Kepada Pak Prabowo Dia Jadi Dia Sediri Muntah Muntah Saya Sudah Berkomunikasi Dengan Saya Cerita Kok Saya pakai Gerindra Berat WA Memang Maju Blah Blah Mas Siapa Sama 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 Akak Siapa Itu Siapa Itu Akak Kan Abdul Karim Terus Akai Abdul Karim Akal Laku Bapak Dulu Terus Malam Dia ketemu Bapak Dia 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 Voice Sudah ketemu Bapak Bapak Setuju Bapak Tanya Serius Mau maju Tidak mau Jadi menteri Serius Terus Bapak Prinsipnya Oke Tapi Saya disuruh Pagi dulu Si Abdul Terus Kenapa lagi Saya bilang Yang panggil dulu Dia Tanya dulu Dia Terus Kalau Abdul Nggak siap Performasinya Tidak Bagus Sama Siapa Saya bilang Yaudah Tidak 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 Alternatif Dua-dua Kadang Gerindra Terus Dia itu Abdul Abis itu Sebelum Lebaran Dia Terus Kontak-kontakan Jadi ketemu Dari Jakarta Habis Lebaran Saya belum Ke Amerika Janjian makan siang Sama dia Setengah Duk Satu Ya Kita ketemu Di Ferman Makan Siang Telepon Dasko Kok Sudah ketemu Nih Kopi Ketemu Dasko Dia Tulung tangan Sendiri Bisa Rekomodasi Besok Pagi Kita Mujani Mujani Saya panggil Kamu Jadi Mau pastikan Betul Mau dengar Dari Mulung Betul Kamu Maju Kamu Bismillah Ya Terus Ternyata 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 Balam Ternyata Prabowo Maju Oke Karena Pak Dasko Sudah 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 Sebelumnya Sehingga Ya Ada Perintap Dan Saya Tidak Pernah Ditanya Mau Maju Tidak 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 Pernah Jadi Setelah Lebaran Setelah Lebaran Pas Lebaran Itu kan Ketemu Bapak Sebelum Sholat Habis Salaman Bapak Jalan Balik Lagi Kamu Diajak Jadi Bagus Siap Iya Pak Emang Ada Yang Mengajak Anak Kena Kala Kayak Kamu Padahal Saya Lagi Cari Waktu Untuk Untuk Laporan Kapan Ya Bagusnya Lebaran Kedua Ketua Bang Dasko Kan Saya Masih Bingung Siapa Yang Laporan Bang Dasko Langsung Bilang Gue Nong Bapak Bapak Setuju Lo Maju Jadi Semua Pimpinan Bang Sugi Pak Sekjen Semua Tidak Ada Yang Tanya Kamu Jadi Pak Akas Sendiri Kalau Melihat Ahmad Ali Gimana Selain Perintah Partai Tadi Selain Perintah Pak Prabowo Tadi Maju Tentunya Kan Harus Dipertimbangkan Ketika Pemerintahan Itu Berjalan Antara Gubernur Dengan Wagupnya Ini Harus Sikron Agar Jangan Terjadi Pecah Kongsi Apa Yang Anda Lihat Dengan Bung Ahmad Ali Pertama Kan Jelas Karena Perintah Yang Kedua Memang Bohong Kalau Saya Bilang Informasi Yang Masuk Ke Saya Tentang Kamat Itu Informasi Yang Baik Karena Setiap Berita Yang Beridara Tentang Kamat Itu Semua Yang Jelek Jadi Sempat Kepikiran Seperti Itu Nanti Begini Nanti Begini Nanti Cuman Kami Kan Di Gerindra Selalu Disampaikan Bahwa Yang Boleh Punya Kepribadian Itu Pimpinan Seorang Wakil Tidak Boleh Punya Kepribadian Artinya Kalau Kau Hanya Posisinya Wakil Kau Harus Tahu Berarti Kau Hanya Orang Kedua Tapi Seiring Berjalannya Waktu Citra Negatif Tadi Itu Hilang Karena Selama Kita Keliling Tamat Selalu Memberi Peran Ke Saya Selalu Mendorong Saya Untuk Ayo Bicara Ayo Sampaikan Apa Yang Ada Di Kepalam Jadinya Makin Kesini Ya Makin Nyambung Karena Saya Tahu Selain Batasan Yang Sudah Ditetapkan Pimpinan Itu Karena Waktu Kita Ketemu Sekjen Bahasa Sekjen Gue Udah Ngomong Sama Gubernur Tugas Lu Dengerin Apa Kata Gubernur Karena Memang Perintahnya Kan Selalu Begitu Kalau Cuma Wakil Posisikan Sebagai Wakil Dan Kalau Dibilang Mau Jadi Banserep Ya Memang Wakil Gubernur Itu Banserep Iya Kalau Ada Orang Yang Merasa Dia Tidak Diberdayakan Menurut Saya Karena Dia Berharap Lebih Dari Jebatan Yang Seharusnya Dia Dapatkan Yang Membuat Pecah Kongsi Saat Ini Dimana Mana Itu Karena Wagup Atau Wakil Yang Lain Lain Itu Yang Tidak Tahu Diri Karena Dalam Aturan Yang Ada Bahwa Tidak Yang Ada Itu Pelimpahan Tugas Tapi Tidak Ada Pelimpahan Otoritas Saya Limpahkan Gubernur Ke Wagup Jadi Ketika Wagup Tidak Memahami Keberadaannya Jelas Pecah Kongsi Ya Memang Gini Kan Yang Menjadi Masalah Ini Ketika Kita Lihat Memandang Jabatan Gubernur Laki Gubernur Itu Adalah Tempat Untuk Mencari Ketika Itu Terbangun Dalam Persepsi Kita Maka Terus Saya dapat Apa Kenapa Saya tidak pernah Ini Saling Mencurigai Dan Lain Lain Tapi Insyaallah Saya Kami Kan Pernah Bicara Berdua Itu Nanti Kalau Jadi Wagup Jadi Enggak Pernah Kita Bicara Apa Pokoknya Ketemu Kita Maju Sama Sama Jabatan Kamat Bahkan Tidak Pernah Pertanya Ada Uang Kau Tidak Dia Pertanya Bagaimana Dengan saya Jalan Jalan Sali Mengisi Di setiap Mau Pertemuan Macam Kemarin Kampanya Itu Gak Pernah Kau Bicarain Nanti Gak Pernah Pokoknya Mengalir Mengalir Saya Nyaman Dengan Dia Dia Kami Merasakan Itu Kami Merasakan Itu Dan Insyaallah Kami Sisi Itu Kan Hanya Persoalan Jadi Peran Yang Lebih Penting Insyaallah Kami Sali Mengisi Untuk Itu Laksanakan Pemerintahan Karena Mau Tidak Mau Ini Kan Saling Bergantian Mengurusin Jakarta Dia Bisa Andal Saya Andal Jadi Tidak Akan Perebutan Insyaallah Nah Sudah Mulai Terasakan Alam Perjalan Kampanye Ini Sali Jalan Kita Jalan Ayo Meskipun Sering Dijubah Masih Sudah Di lokasi Ayo Kita Kesini Kakak dimana Saya sudah Disini Kita Pernah Saya Pernah Itu Lagi Mengurusi Teman-teman Dari Provinsi Lain Untung Senayan Di Jakarta Untung Di gedung MPR Kebetulan Hari itu Mau Penerimaan Rekomendasi Dari PSI Kamat Posisinya Sudah Dikantor PSI Telepon Dimana Di MPR Perintah Kita Terima Rekom PSI Jam Berapa Sekarang Saya Sudah Disini Saya Lu Pakai Setau Kau Tadi Pak Jadi Berjalan Saja Tanpa Membedakan Jabatan Apa Dan Yang Lain Lain Saya Sekarang Merasa Di Kader Jadi Saya Jadi Punya Banyak Guru Tidak Dideklarasi Banyak Berpikir Itu Acara Disetting Tiba-tiba Duduk Di Tagu Berdua Dengan Amisinya Tidak ada Otomatis Karena kita Menunggu Alat-alat Dipasang Seting Karena Perasa Dewa Main Alat-alat Yang Lain Harus Keluar Sementara Masih Ada Yang Mau Nyanyi Lagi Jadi Seting Berarti Kemistrinya Terus Terbangun Terus Kita Saling Yang Kemudian Faktor Penamping Juga Istri Kami Berdua Ina Melihat Nina Sebagai Kakak Jadi Mereka Bisa Berkomunikasi Dengan Banyak Hal Kebetulan kan Yang Berdua Itu Hobi Sekolah Ada Bahasa Yang Sama Jadi Kan Kalau Itu Tidak Ketemu Susah Itu Masalah Utama Kalau Dua Istri Tidak Ketemu Repot Alhamdulillah Keduanya Sama Sama Mereka Jadi Mereka Keperti Mereka Kami Asli Berdua Ya Asli Berdua Nah Gitu Pemirsa Jangan kemana-mana Tonton terus acara ini Jangan lupa Like Subscribe Dan berikan komen Serta bunyikan lonceng Agar Podcast Anda Terus terupdate Dengan konten-konten Terbaru kami Pak Amat Ali Pak Akah Sebelum kita Masuk ke Inti Diskusi Belum Inti ya Belum Ini belum Ini belum Saya masa dari tadi Sudah daging Boleh silahkan Minum dulu Ada Baru Pasangan Pasangan AAAK Ini Mungkin Pendaftar Pertama 27 Khusus Kedepan Kemudian Anda berdua Ini sangat Luar biasa Dari kacamata Luar sana Misalnya Orang Memikirkan Untuk menjadi Pemimpin di Sulawesi Tengah Orang masih Memikirkan Terah Karena selama ini Gubernur Sulawesi Tengah Itu Tidak lepas Dari Terah Donggala Lembah Palu Sigi Dan Parimau Tapi Anda berdua Mencoba menerobos Kebiasaan itu Dan Bagaimana Pandangan tentang itu Karena Kita yakin bahwa Soal Pilkada itu Bukan soal suku Bukan soal Dari mana dia Siapa dia Tetapi Lebih berpikir Apa yang akan Dia perbuat Untuk daerah ini Kata Nabi Sebaik-baik manusia Adalah berguna Untuk bermanfaat Untuk orang lain Nah Hadis itu Yang kemudian Mencoba Memotivasi diri kami Untuk Mengkontribusikan Pikiran Tenaga Untuk Sulawesi Tengah Nah Memang Kalau tidak Sekarang Kapan Kapan lagi Kapan lagi Kalau Menjadi Ya mitos lah Selamainnya Kalau tidak Ahmad Ali Aka Siapa lagi Siapa lagi Sekarang kami Bila Saya Kaya Sebenarnya Sebenarnya Hanya Persoalan Sebagian Kecil orang Kalangan Elit Dan juga Kalangan Elit Sangat Personal Karena Ketika kami Mencoba berjalan Selama ini Kami tidak Menemukan itu Kami hanya Menemukan itu Di metros Dan warung kopi Sehingga Lembah palu ini Negeri kami Kalau kemudian Kami benar Pertama-pertama Tuh Mas malu-malu Bilang Orang Cina Terus kemudian Harap Saya bilang Maka Cetak baju Tuh Boboho Wanabut Kita pakai Kita foto Kita dua Kita upload Hilang juga Hilang Hilang juga Kami mencoba Meledekin Diri kami sendiri Daripada Dihina orang Bahwa Kalau itu Kami bukan Orang Saya bukan Orang Kairi Saya orang Buar Wali Cina Tapi Saya mau tanya Sama Bung Kamil Ada Laki-laki Yang Mencintai orang Kairi Seperti saya Mencintai orang Kairi Itu yang luar biasa Yang tidak dimiliki oleh orang lain Orang Orang Cina Cintanya sama Orang Kairi Lebih dari Seribu persen Lebih dari Laki-laki Kairi Jadi Itu modal Tapi bagi kami Sebenarnya Kalsas Bucucur Ini kan Perenungan yang sangat Jadi Saya meninggalkan Jakarta Berumunan panjang Antara Kembali ke daerah Dengan meninggalkan posisinya Mereka di Jakarta Atau menikmati Kemewahan Yang ada di Jakarta Saya sangatnya Saya wakil ketua umum partai Tidak lama jadi ketua umum Iya Nah Dan dia Anggota DPR Ya sudah pasti-pasti Saya Dengan hubungan personal Yang cukup bagus Dan posisi di partai Tidak menyulitkan buat saya Untuk mencari jabatan di Jakarta Sekedar komisaris Memperes Itu banyak apa-apa itu Menteri pun Lewat Sudah sulit Kalau cuma untuk kepentingan saya Selesai Selesai Nah Yang saya miliki hari ini Akan miliki hari ini Saya akan bersyukuri Tapi Di sisi lain Ini sungguh-sungguh Saya bilang Saya Mencintai negeri ini Hari ini Saya kembali Dan meninggalkan Kejamanan semua itu Sebagai wujud cinta Dan terima kasih Saya Kepada masyarakat Kepada sebuah setengah Saya Terlalu ego Terlalu Zalim Terlalu Masyarakat setengah Kalau saya berpikir Untuk kepentingan diri saya Dan keluarga saya Awalnya saya berpikir begitu Jadi istri saya Maju DPRRI itu Sebenarnya kan Sepuluh tahun Kami pisah Saya di Jakarta Dia di sini Sehingga Saya bilang Sama istri Waktunya Kita untuk Menikmati Masa tua kita Kita harus berkumpul Dan saya Pilihan maju Gubernernya sudah terkubur Bukan ditahu Semangat itu 2015-2020 kan Dan Setelah 2020 Saya gak pernah lagi Turun ke daerah Sehingga saya AGR juga Kayak masih ada Minder GR Masih dikenal Tidak Tidak saya ini Masih ada orang Masih ada orang Masih ini Tidak ada orang Yang mengebu-gebu Sejak 2019 Ini maju Jadi gubernur Pulang puasa Pulang puasa Saya pulang Saya diskusi Sama istri Saya bilang Janganlah Masuk kabinet Aku tidak cocok Nanti hubungan Kemudian pada Prabowo Jadi rusak Hubungan Kemudian Dasko Jadi rusak Hubungan dengan teman-teman Di Bandung Jadi rusak Gara-gara jabatan Kemudian jadi gubernur aja Saya bilang Masalahnya kan Masih ada orang Kekenal gak Terus sama siapa Oh ini Ini Hanya dua orang Salah satu Ternyata Berkelakuan baik Di mata istri saya Jadi ada Rekomnya Nyonya juga Sangat besar Jadi begini Karena Dia kan sangat Sangat mengenal saya Karakter saya Dia tahu Terus Tokoto juga Dia mengenalnya Dia Dia Nyonya kan 6 tahun 5 tahun Di DPR bersama-sama Aktif interaksi Jadi saya bilang Kalian dua itu cocok Kalian bisa saling mengisi Ya masalahnya Saya bilang Akabawa itu tidak Saya tidak Tidak aku kenal Tidak aku kenal Saya mengetahkan Mengenali ya Mengenal nama Misi dosen Itu Punya kapasitas Berarti ini Semua yang mau itu Ini jalan-jalan Allah Jalan-jalan Tuhan Itu yang tidak bisa Dihalangi Tidak bisa Ada banyak pengalaman Spiritual sih Tapi Nanti Kalau kita diskusi Cerita itu Lebai Oke Pak Aka Sekarang kan Secara real Di atas kertas Sampai saat ini Kita tahu Sulawesi Tengah Saat ini bagaimana Kemudian Dari perjalanan Anda berdua Menyusuri Mengelilingi Hingga ke pelosok Tentu gambaran Yang Anda dapatkan Lebih real Apa Kondisi Sulawesi Tengah Ini bagaimana Kemudian Dengan kondisi Yang dilami saat ini Dan apa yang akan Dilakukan Agar Masyarakat Sulawesi Tengah Itu Sama dengan Masyarakat yang Sudah maju Di daerah lain Misalnya Soal pendidikan Soal kesehatan Soal sarana Dan prasarana Infrastruktur Yang Misalnya Jalan Yang Masih banyak jalan Yang belum Ter Interkoneksitas Antara jalan Kabupaten Jalan Provinsi Kemudian jalan Nasional Tambah lagi Pelabuhan Dermaga Tambah lagi Banyak Bandara Yang tutup Kemudian Masih banyak Anak-anak Yang Harusnya Sekolah Tapi Tidak bisa Sekolah Masih banyak Sekali Orang-orang Yang sakit Yang seharusnya Mungkin Belum meninggal Karena Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tetapi Harus meninggal Karena Kurang Yang Empat Poin Itu Jadi Saya Mulai Dari Pertama 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 Susah Untuk Kita Tidak Katakan Jadi Ketika Beberapa Tahun Ini Kami Mencoba Mengikuti Perjalanan Sulis Tengah Dari Angka-angka Terus Kemudian Kami Berjalan Dan melihat Secara Real Tidak Terjadi Perbedaan Yang Siktifikan Ternyata Berkesesuaian Apa yang Terjadi Bahwa Ketimpangan Belanja APBN Provinsi Dan Kabupaten Itu Menjadi Salah Satu Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemulusan Jalan Jadi Jalan Kabupaten Dibiaya Oleh APBD Jalan Provinsi Terbatas Presisi Itu Nah Kalau Kemudian Kita Bicara Tentang Alasan Kuan 50 Tahun Kalau AKAS Selalu Bilang 50 Tahun Akan Datang Selalu Tidak Akan Pernah Selesai Nah Kenapa Tadi Saya Awali Sama Bung Kamil Bahwa Perintah Prabowo Menjadi Penting Karena Kami Tidak Mungkin Bisa Membangun Kami Tidak Datang Untuk Menggari Daerah Ini Kami Tidak Mau Duduk S Benar Gading Kami Tidak Mau Bekerja Dengan Cara Yang Biasa Kami Mau Bekerja Dengan Cara Berpikir Out of the box Pembangun negeri ini Nah Maka Kalau itu Menjadi Catatannya Adalah Hubungan yang Pemerintah pusat Menjadi Sangat penting Kenapa Kenapa Jalan Menjadi penting Jalan Ini Urat Nadi Ekonomi Jalan Ini Prasarana Untuk Pertubuhan Ekonomi Jalan Ini Akses Interaksi Manusia Dan Sosial Nah Maka Kedepan Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Pusat Provinsi Dan Kabupaten Dan saya Dan Maka Insyaallah Kami akan Berkomitmen Untuk Membangun Tidak Dengan Klasifikasi Oh Ini Bukan Tanggung jawab Kami Sepanjang Itu Provinsi Tidak Tanggung jawab Provinsi Maka Membangun Hubungan Mesinkron Kampung Jalan Provinsi Kabupaten Dan Kota Desa Dan Maka Rusatani Itu Dan Itu Sejalan Dengan Apa Yang Dipikirkan Pak Prabowo Jadi Setelah Kamat Sampaikan Itu Saya Bisik Kak Bapak Juga Maunya Jadi Kita Mengambil Tentunya Keterbatasan Itu Nanti Menjadi Alasan Masa Kalau Saya Tongkrongin Di Madananggarang Madasko Bang Ya Biar Di sana Apa Bikini Hubungan Itu Saya Meyakin Betul Bahwa Insyaallah Persoal Infosil Tidak Selesaikan Kalau Terbangun Maka Banyak Hal Terselesaikan Baling tidak Indeks logistik Kita Menjadi Salah satu Contoh Misalnya Bagaimana Masyarakat Di ujung Pulau Sana Bisa Makmur Meskipun Daerahnya Subur Tetapi Jalan Kesana Sangat Subur Ketika Paninnya Berhasil Dia Tidak Tahu Mau Jual Kemal Kalau Saya Gubernuri Sabtu Ayo dong Gapain sih Aspek Kido Jalan-jalan Kelawi Terus Jalan Kalau Gubernur Bila Masa Kalian Bisa Bantu Ini Tergantung Political Daripada Kalian Nyongkok Sama Kami Selesaikan Selesaikan Buka Ayo Pasti Berbagi Untung Sini Kalau Nyongkok 15% Yaudah Kedilipangan Kesitu Langsung Dilimkati Masyarakat Jadi Tidak Bisa Berpikir Autopilot Bekerja Bisa Selama Ini Banyak Persoalan Persoalan Yang Tidak Bisa Teratasi Secara Cepat Dan Lancar Karena Sebenarnya Oknum Oknum Perjabat Yang Berpikir Untuk Kepentingan Dia Dan Keluarga Sehingga Kemudian Hubungan Pengusaha Itu Bukan Hubungan Untuk Kebentunya Publik Personal Siapa Menyuap Lebih Banyak Itu Yang Kebagian Biasa Nah Habibas Semangat Untuk Maju Menjadi Gubernur Bukan Melajar Menjadi Orang Sukses Tapi Belajar Memiliki Nilai Kemudian Masalah Pendidikan Ada Satu Hal Salah Selama Ini Kita Terjemahkan Kenapa Indeks Pembangunan Manusia Kita Ini Faktor Faktor Pengaruh IPM Pendidikan Pendidikan Kita Itu Miris Tujuh Dari Bawah 70 Kan Kita Punya IPM Kita Lamanya Orang Sustengah Termasuk Bung Kamil Saya LK Itu Lamanya Sekolah Terasa Tujuh Tahun SMP SMP Efekrasi Keseluruhan Ini Tidak Adil Bagi Dasar Jarah Tapi Setelah Kita Pelajar Kita Telusuri Apa Masalahnya Kalau Kita Mau Perbaiki Kualitas Pendidikan Kita Bukan Persoalan Gratis Memastikan Ketersediaan Banku Sekolah Lanjutan Sama Dengan Sekolah Dasar Begitupun SMP Dan SMA Selama Terjadi Ketimpangan Yang Luar Biasa Contoh Saya Temukan Kemarin Di Motong Kita Temukannya Di Motong Itu Ada 14 Desa 17 Lupa Saya Ada 20 Sekian SD SMA Hanya 4 Jadi Kalau Tiap SD Meluluskan 21 Sekolah 25 Orang Per Kelas Berarti Kalau 20 Sekolah 500 Orang SMP 3 Kalau Dia Menerima 3 Satu Orang Hanya Sebena Kelas Kalau Dira 30 Mau Dimana Yang Yang Lajar Hanya 270 Yang Bisa Terima Ada 230 Yang Terima Mereka Dipaksa Untuk Tidak Sekolah Jadi Rendahnya IPM Kita Rendah Masa Sekolah Kita Itu Bukan Karena Orang Tuanya Tidak Mampu Karena Memang Tidak Perlu Bayar Karena Pendidikan Teraksi Itu Sudah Program Bukan Permasalahan Pendidikan Kita Hari Sudara Undang-Undangnya 20% Itu Bukan Permasalahan Pendidikan Hari ini Permasalahan Pendidikan Hari ini Adalah Keseimbangan Sekolah Bagus D SPSMA Itu yang Tidak Seimbang Maka Itu menjadi Keinginan Kita Menjadi cita-cita Kita Insyaallah Kedepan kita Akan mulai Memperbaiki Itu Menyeimbangkan Sekolah SD SPSMA Kemudian Mendorong Lembaga-lembaga Untuk Memperbanyak Sekolah-sekolah Satu atap Sebenarnya Rol model Pendidikan Satu atap Itu Sebenarnya Adalah Sarat Untuk Kita Untuk Menyeimbangkan Itu Kenapa Disebut Kelas 7 Kelas 9 Kelas 12 Ini kan Mas SD Satu Satu kali Masuk Harusnya Sudah Tidak Ada Lagi Sekolah Dasar Dan Sudah 12 Tahun Kalau Sekolah Satu kali Masuk Sekolah Itu 12 Tahun Keluar Kuliah Kuliah Nah Itu Kemudian Terdapat Kita Coba Mendorong Itu Nah Maka Sinergitas Pemerintah Kabupaten Provinsi Itu Menjadi Penting Karena Memang Sudah Ada Yang Protes Itu Kan Kewenangannya Kabupaten Kota SMP Kabupaten Makanya Pung 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 Puk Seretak Ini Menjadi Kesempatan Buat Kita Untuk Mensenyar Kita Ingin Sudah Setengah Ini Punya Wajah 12 Kabupaten Kota Output Nanti Outcome Nanti Keluar Wajah 12 12 12 P1 Kompet Kota Setengah Sehingga Untuk Kita Belihatnya Begitupun Kesehatan Kesehatan Ini Banyak Orang Yang Seperti Bung Kami Belum Waktunya Mati Sudah Mati Kita Lihat Di rumah Sakit Keluhan Yang Timbul Dibiarkan Sesak Napas Dan Bahkan Ada Orang Yang Datang Ke Rumah Sakit Tidak Dilayani Karena BPJS Tidak Selesai Nah Kalau Saya Dengan AK Timnya Kami Menghitung Kira-kira Bisa Nggak Kalau Kemudian Ini Memastikan Bahwa Semua BPJS Pasal Kasus Tena Disering Dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten 60 40 40 Di 60 Provinsi Terus Kita Ingin Menyederhanakan Pelayanan Kesehatan Dengan Membayar Semoga Dulu Permasalahan Yang Paling Banyak Ini Masyarakat Datang Yang Pertama Di PPRJS Oh Belum Balu Layani Dulu Untuk Memastikan Kenyamanan Semua Itu Kami Ingin Kedepan Menyederhanakan Itu Dengan Menggunakan KTP Dimanapun Selesetengah Bisa Dilayani Karena Pemerintah Membayar BPJS Kesehatan Masyarakat Selesetengah Keseluruhan Provinsi Dan Kabupaten Nah Dengan Demikian Dengan Demikian Tentunya Memudahkan Itu Pelayanan Kesehatan Memudahkan Masyarakat Yang Lahir Tidak Beruntung Secara Ekonomi Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Memudahkan Anak Didik Yang Kurang Beruntung Secara Ekonomi Ayahnya Bisa Sekolah Seperti Yang Lain Karena Pemerintah Menyiapkan Fasilitas Itu Menyiapkan Memastikan Para petani Nyaman Dengan Profesinya Karena Pemerintah Menyiapkan Jalan Menyiapkan Kupuk Buat Mereka Menyiapkan Teknologi Pertanian Buat Mereka Menyiapkan Asurasi Pertanian Buat Mereka Memastikan Harga Buat Mereka Nah Kalau Tiga Faktor Tadi Terpenuhi Maka Daya beli Akan Naik Infraksur Sebagai penuhnya Jadi Yang Empat Dan Daya beli Akan Naik Maka IPM Kita Naik Kemudian Pak Aka Selama Ini Kan Lima Tahun Berpengalaman Di DPR Bagaimana Soal Ploting Anggaran Ke Yang Sampai Ke Masyarakat Itu Misalnya Tidak Merata Atau Ada yang Skala Prioritas Karena Kita Tau Kan Keterbatasan Anggaran Itu Memang Iya Tapi Ketika Manajemen Pemerintah Bagus Pasti Anggaran Itu Kesampai Yang Diresahkan Oleh Masyarakat Kalau Saya Prinsipnya Begini Saya Tidak Mau Bicara Yang Kewenangannya Eksekutif Karena Itu Memang Menjadi Programnya Kepala Daerah Tapi Kan Kita Di DPR Ada Yang Namanya Dana Aspirasi Jadi Yang Kami Prioritaskan Dan Masyarakat Adalah Kami Itu Punya Uangnya Sekian Silahkan Kalian Berembuk Mana Yang Paling Prioritas Jadi Kalau Mau Bicara Mana Yang Paling Sampai Ke Masyarakat Sebenarnya Itu Pokirnya Anggota DPR Karena Mereka Yang Menyerap Itu Lewat Reses Mereka Yang Ketemu Langsung Dengan Masyarakat Kan Sudah Lumrah Kita Tahu Orang Sakit Larinya Ke Anggota DPR Orang Kawin Makanya Kami Untuk Memastikan Bahwa Anggaran Ini Sampai Ke Mereka Ya Kami Datang Langsung Ke Mereka Kami Dengar Langsung Keluhan Mereka Jadi Apapun Nanti Yang Mereka Dapatkan Memang Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Minta Meskipun Memang Kadang Kami Harus Bakal Laya Juga Dengan OPD Dibilang Nanti Tidak Sesuai Dengan Ini Dinas Dinas Yang Menjadi Penguat Buat Kami Adalah Rakyat Tidak Peduli Dengan Kewenangan Rakyat Tahunya Apa Yang Mereka Minta Itu Yang Mereka Berikan Dan Kita Tidak Takut Untuk Berantem Sama Dinas Karena Kami Yang Dipilih Langsung Oleh Rakyat Kemudian Pak Mahat Ali Melihat Kondisi Sulteng Dengan Berbagai Persoalan Dengan Berbagai Kekurangan Apa Yang Kalian Berdua Tawarkan Kepada Masyarakat Sulawesi Tengah Selain Empat Tadi Secara Inklusif Jadi Empat Tadi Itu Lima Program Utama Yang Kami Tawarkan Kemarin Tentunya Bayat Turunan Salah Satunya Reformasi Birokrasi Itu Menjadi Penting Karena Itu Kami Ingin Birokrasi Melayani Ya Meninsai Birokrasi Itu Harus Direy Infintif Jadi Birokrasi Yang Melayani Likar Dalam Kekuasaan Birokrasi Melayani Rakyat Dan Birokrasi Yang Menyulitkan Berbelit Berbelit Terum Panyol Informasi Birokrasi Itu Terjemahkan Dalam Bentuk Aksi Pertama Kalau Kami Berdua Terpilih Menjadi Gubernur Pada Birokrasi Pasti Akan Jaman Karena Setelah Saceh Juga Akab Luarganya Tidak Tidak Ada Juga Yang Jari Pegawai Negeri Saya Juga 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 Jadi Pegawai Negeri Artinya Yang Masalah Dan Banyak Keluarga Negeri Berlebutan Dengan Birokrati Jadi tidak ada beban KKN di dalam Tidak ada, karena kami memaknai Lelang jabatan itu, bukan siapa Memberikan penawaran tertinggi Siapa yang lebih tinggi Itu yang akan mendapatkan jabat, tidak Insya Allah Kami tidak akan Lakukan itu, tidak akan Merendahkan birokrat Kami, insya Allah Melakukan Lelang jabatan, memaknai lelang jabatan Siapa memiliki kompetisi tertinggi Itu yang akan mendapatkan jabatan itu Dan Kami sungguh-sungguh akan melakukan itu Untuk menguji Kan bisa saja Birokrat itu Dalam uji kompetensi, dia tinggi Kita tidak bisa juga menutupi yang lain Bisa terjadi faktor-faktor di luar Kendali kami berdua Maka kemudian kami Membuat satu program mengevaluasi itu Kami sebut namanya Jumat mendengar Jumat mendengar Jadi setiap hari Jumat itu Nanti mil Itu Dari jam 7 pagi Masyarakat silahkan daftarkan Gubernur Disitu sudah ada Guadu-dua gubernur Para kepala sekolah diri Bede menunggu masyarakat Disiapkan kopi disitu Disiapkan nasi kuning disitu Siapkan mic disitu Kalian boleh menyampaikan Aspirasi berorasi Protes terhadap gubernur Kelakuan gubernur Kelakuan wakil gubernur Dan pelayanan Terhadap masyarakat yang masih kurang Nah Disitu Itu masuk dalam program Yang ditawarkan Ini penting Karena di luar sana kan Bersiliran Code and Code isu Misalnya kalau Amat Ali Aka jadi Nanti saya nanya Mau ganti PNS Ini, ini, ini Tapi Ada program Yang sangat menarik Iya Kami Reformasi birokrasi itu Menjadi salah satu program Pertama Nah turunannya Untuk mengavaluasi itu tadi Tapi memang Akhirnya Kesewanan-menangan disitu nanti Jadi Ketika nanti Di Jumat mendengar Ada kelompok masyarakat Petani pemanya Menyampaikan Menyampaikan aspirasinya Saya akan tahu Padinasnya Misalnya Padinas Berapa hari Kau bisa lasakan Sekarang ini Oh, lima hari Oke, lima hari ya Pas minggu ke depannya Tidak selesai Datang lagi masyarakat Menyampaikan Kulai yang sama Hari itu juga saya ganti Ganti dengan yang bisa Iya Karena Yang dilayani itu bukan kami Yang dilayani itu masyarakat Kalau itu dilakukan Untuk kepentingan yang lebih baik Dan Dan pasti akan terjadi Karena saya gak ada beban Kami berduit yang beban kan Tidak mungkin kami mengukur duit Untuk Memerik jabatan itu Dan kalau itu dibilang Kesewenang-wenangan Ya biarlah Momonggo Tapi kesewenang-wenangan Kut-kut tadi Untuk kebaikan Iya dong Karena kami mempertanggungjawab Mereka itu kan Menjadi pembantu Gubernur dan Gubernur Untuk mempertanggungjawabkan Visi-visi kami Salah satunya Informasi birokrasi Nah itu Yang Sambil berubah Tutup telinga aja deh Tidak mungkin Semua orang Semua orang Gak suka sama kita Cukup 51% Dan itu memang Harus dilakukan Iya 5%-1% Sudah cukup Buat yang suka kita Ibarat Pepata Misalnya Lebih baik kita Menerobos hujan Daripada berteduh Di tempat yang salah Iya Harus begini Ya memang Ketika memilih politik itu Ya memang kami Tidak Kami bukan PSK kok Melayani orang Memuaskan orang Bukan Kami hanya Memuaskan masalah Melayani masyarakat Iya Kan tidak perlu Semua orang harus Sudah dilakukan Iya kan Cukup 51% Jadi Cukup itu aja Udah cukup Buat kami Nah Itu yang Mungkinan Bahwa Seperti tadi Akal bilang Surah Ahmad Ali Tidak ada benarnya deh Tengah Saya Mencoba Saya sempat Merenong itu Sempat terganggu saya Karena Orang-orang ini Kan orang-orang yang dulu Ya Kenal saya Oh Ternyata Di samping Menyenangkan Tuhannya Juga Orang dekat Ahmad Ali Terlalu banyak Spektasinya Iya kan Begitu Ekspektasi Terpenuhi Ngedumel Di luar Tapi Mereka kaget Karena Kamat ini kan Terlalu nyata Terlalu polos Terlalu polos Bukan politisi Jadi saya Sepakat dengan Kesewenang-wenangan Tanya-tanya kutip Buat apa kita Pura-pura baik Pura-pura bersabar Sementara Disana sudah Mendesak Untuk dilakukan Emang Kita Yang kita Melayani Ini rakyat Iya Kalau kemudian Mereka ada disitu Membantu kami Terus membuat kami Menjadi buruk Kecampuan apa Ada disitu Kita cari orang Lebih Sama Sama dengan prinsip Bikin apa Kita baik Menjadikan orang jelek Baik kita jahat Tapi menjadikan orang baik Sepakatnya itu Itu cowok kita Kalau begitu Biarlah kita jadi orang jahat Itu sesaat Yang penting Untuk kebaikan orang baik Seperti kan prinsipnya Kalau memang itu Mereka sampaikan Bisa dilaksanakan Kemudian tidak bisa Baru kita evaluasi Tapi kalau memang Mereka bilang Pak ini prosesnya Panjang Panjang loh Nah itu Kita juga pasti terima Ya Kalau misalkan Saya lesikan berapa hari 5 hari Pak Jangan karena dia mau Istilahnya Menyenangkan kita Dia bilang 5 hari Padahal tidak bisa Jadi tidak ada Tidak ada Yang penting Bos senang Itu tidak berlaku Tidak berlaku Kita ini Belum kau tulis Kita sudah banyak Karena Saya paham betul Sistem asa bos senang Itu kalau berlaku terus Sultan ini Tidak akan maju-maju Nah itu tadi Saya memang hadir Bukan untuk menyenangkan Sekelopok orang Makanya Kan pas bu kami dahlah Akapun Kenapa terlalu banyak orang Memang gue pikirin Tapi Kalau kami tanya sama saya Apa saya Masalah sama orang Enggak ada Orang bermasalah sama saya Luar biasa Kita punya calon gubernur Dengan wakil gubernur Yang tampil pada malam ini Mereka adalah orang-orang Yang tidak pendendam Cuma Masih ingat Suka ingat-ingat Suka ingat-ingat Pemirsa jangan kemana-mana Tonton terus diskusi kami ini Jangan lupa Like, subscribe Dan berikan komentar Maka Satu sesi lagi Matali Tapi tadi masih ada yang kurang Ya Karena kan tadi masih berbicara Dari sisi pelayanan Segala macam Sebenarnya kita punya program-program yang Tidak banyak Diketahui orang Peningkatan prestasi olahraga Wajib Karena itu kan soal Harga diri Sulawesi Tengah Makanya Juara dunia Maksud kita mau menciptakan Juara dunia baru Jadi akan lahir Juara-juara dunia Olahraga Dari Sulawesi Tengah Saya gak mau jadi Yang pertama dan terakhir Saya mau jadi Yang pertama Dan mempelopori Adek-adeknya Karena saat ini Penghargaan terhadap atlet itu Sangat minim Ya Saya pernah jadi Saya pernah jadi Ketua cabang olahraga Bulu tangkis Makanya ketika saya Olahraga ini kan Uang keluar Uang-uang keluar Makanya kemarin Sebelum-sebelumnya Saya lebih Merekomendasikan Putra-putra terbaik Daerah ini Keluar daerah Karena disana Lebih dihargai Ya betul Misalnya Pindah ke Jakarta Langsung diangkat Jadi kepala Ini Biasanya ditanggung Biasanya Dia di umur produktif Dia selesai Dia masa depannya Dia punya masa depan Karena kan Begini Banyak orang yang salah Mengira bahwa Atlet-atlet itu matre Mereka butuh uang Padahal tidak Atlet itu hanya butuh Tempat untuk mereka Berprestasi Dimana Suatu Suasana yang bisa Bikin dia Fokus untuk jadi Menurut dia Soal uang itu buat Kami para atlet itu Urusan di belakang Kalau kita juara Uang datang sendiri kok Mindset atlet kan begitu Sebenarnya Kenapa orang pindah Ke daerah Jawa Kenapa Pindah ke DKI Misalnya ya Atlet-atlet luar negeri Kalau mau dicoba Datangnya ke Jakarta Datangnya ke Jawa Barat Artinya Atlet-atlet kita Punya kesempatan Untuk beradu tanding Dengan orang-orang yang hebat Sehingga ke depan Prestasinya juga ikut naik Sementara kita disini Kalau bukan anaknya ini Tidak bisa Kalau bukan si saudaranya Tidak bisa Dilepas itu ya Di level bawah Sudah melihat begitu Ah Tidak usah dulu Dia ingin nanti Yang lain di seleksi Yang lain berangkat Saya dudukan begitu Kalau Menanggapkan Kalau Penggatasi Prestasi olahraga itu Penting buat kita Makanya Kami dan Kamat juga Kak Kayaknya SSB bagus Kita bikin disini Iya lah Kita harus bikin Setiap bola kita maju Sekarang Sekarang Sepak bola itu Menjadi hal yang mendesak Kemudian selain Olahraga Soal ekonomi Kreatif Dan pariwisata Kemudian Sejauh mana Perhatian kepada Saudara-saudara kita Yang disabat Yang berkekurangan Nah Daerah ini harus Berlaku hadir Iya Karena Menjadi cacat Disabat Disabat itu Bukan pilihan mereka Nah maka Kemudian Karena mereka Tidak memilih Untuk menjadi Disabat Disabat Maka Negara Sudah hadir Untuk fasilitasi mereka Di setiap Kebijakan pemerintah Haruslah Mempertimbangkan Fasilitas buat mereka Tapi Itu harus Proporsional Berlaku hadir Kepada disabat Ini Jangan juga berpikir Mengusur mereka Jadi centara Jangan juga Mengusur mereka Jadi polisi Jangan juga Sesuai Keahlian mereka Jadi Supaya Mereka Diperdayakan Jangan kemudian Mereka dipinggirkan Karena situasi itu Nah itu Itu yang Menjadi salah satu Konsen kami Untuk fasilitasi Mereka Terus tentang Parawisata Dari sisi Keindahan alam Terus setengah ini Gak kalah Dua indah sekali Ya Ya ini saya belum Pernah ajak ke Dia Ngamuknya Di Mesos aja Gak pernah diajak Ke Kemana ke Bunhoge Iya Karena Kenapa Semua indah Cuma saya Kenapa Parawisata kita Tidak pernah maju Caranya pendukung Ya Karena kita merancang Parawisata kita Kita tiba saat Tiba akan Kita tidak pernah belajar Tentang karakter Parawisata Wisatawan Turisme Kan dari waktu ke waktu Bergeser nih Perilaku mereka Sepuluh tahun lalu Orang dari Eropa Masuk datang kembali Stay satu bulan Dua bulan Baru pulang Sekarang tidak lagi Perilaku mereka sekarang Kita paham Mereka Setiap Perjalanan mereka Berpaket Jadi mereka datang Bali Keluarnya nanti Dimana Rata-rata yang saya pelajari Turisme sekarang Masuk Bali Ke NTT Labuan Bajo Terus masuk Menado Bunaken Dan segala macam Aksesoris yang lain disana Terus di dalam Pakai Bunaken Eh Pakai Wakatobi Kadang langsung Raja Ampat Terus kemudian ya Raja Ampat Dari saatnya Raja Ampat Satu Pakai Nanti keluarnya Dari Toraja Setengah terlewatkan Pertanyaannya Kenapa? Kenapa? Karena Fasilitasnya Pendukung Interkonexion Dari daerah itu Dari daerah asal Ke daerah berikutnya Itu tidak setara Tiba-tiba Jadi merancang Para wisata itu Harus kita sesuikan Dengan perilaku Para turisme Kita menarik Katakanlah Apa kemarin Megalit Itu salah satu Kelangkaan di dunia Tapi bagaimana Orang kesana Misalnya Apakah semua Jaringan Apakah semua Turisme itu Adalah Pencinta itu Enggak Itu kan termasuk Segmented Segmented Alkohol 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 Nah Itu Penelitian Penelitian Ilmuwan Pasti menarik Buat mereka Tapi kan bagaimana Kemudian Bermasalah Ditulis Di wisata Para wisata Adalah Mereposisi Hari ini kamu launching Sampai ke luar Karena cepat sekali Dengan dunia Digitalisasi hari ini Itu membuat Apa yang kita katakan hari ini Sampai disana Nah Terus tiba-tiba Ada orang datang Jadi dari luar Dengan tujung sana Ternyata tidak Seperti ekspektasi mereka Fasilitas tidak ada Sama cepatnya juga Sampai kesana Kekecewaan itu Karena ini kan segmented Akan sampai ke kelompoknya sendiri Oh ini 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 Mau meyakinkan kembali mereka Itu sangat sulit Harusnya Semua kebijakan itu harus didesain Lewat ilmu pengetahuan Sehingga bertanggung jawabannya pun Lewat ilmu pengetahuan Nah Fasilitas jalan IT-nya disampai internetnya Tempat Menginap Kemudian masyarakatnya harus disiapkan Nah disitu Jadi edukasi Di sana mereka UMKM-nya harus hidup Soal excellence Ya pelayanan Iya Jadi Tidak 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 Ujuk-ujuk Dan sepertinya Menyiapkan Tentang Mengetahui sosiologi masyarakatnya Dan itu harus disampaikan kepada Paket penjualannya Dan masyarakat disiapkan Untuk jadi pelayanan yang baik Buat para turis itu Menyiapkan Jangan masyarakat Yang dapat Turis yang datang Masyarakatnya mabuk disitu Sangat tidak nyaman Buat mereka Masyarakat Turis yang datang Mau makan indomie pun Tidak ada Nah Karena tidak ada Nah disitu kan sebenarnya Ketika para wisata tumbuh Buatkan tumbuh Akan terubah Kelabar pekerjaannya Nah Ke depannya Ruang-ruang itu harus Diperbanyak UMKM Karena kenapa Menjadi penting Buat kita hari ini Saya sebagai seorang ekonomi Insya Allah kami berdua Tidak akan pernah Menyentuh tambang Tidak akan pernah Bertepuk dada Tentang pembangunan Tambang di Seles Tengah Karena kami tidak Membangklaim Sebagai prestasi Karena itu bukan Kerjaan kami Yang kami risaukan adalah Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Seles Tengah Pas ke Tambang itu tidak ada Yang kami inginkan Adalah Bagaimana Kemudian Masyarakat Seles Tengah Petani Seles Tengah Menjadi pemain utama Logistik Di Ibu Kota Lusantara Karena ada kekuatan Ada kelemahan Di sana yang harus Diisi oleh Seles Tengah Akan terjadi Migrasi manusia Yang begitu besar Nanti Datang di IKN Dalam jumlah jutaan orang Nah Sekian juta orang itu Kami ingin pastikan Bahwa Logistiknya Supplynya dari Seles Tengah Namakan petani Profesi petani Harus dipandang Sebagai profesi Yang menjanjikan Kesejahteraan Dan ke depan Petani adalah Pemain utama Dan penentu Nah Itu Sangat mudah kami lakukan Sangat bisa kami lakukan Adalah Karena kenapa Yang tadi Yang awal Terdiskusikan Kami punya akses Dengan pemerintah pusat Insya Allah Proyek-proyek Strategis nasional Tentang pangan Akan banyak sekali Di Seles Tengah Insya Allah Akan terbuka Bandara Karena setiap Daerah akan tumbuh Ekonominya Pelabuhan akan terbuka Karena semua daerah Akan membuka akses Untuk ke Ibu konten negara Kita adalah Pintu gerbang IKN Apalagi Pak Prabowo Sebagai presiden terpilih Kemarin Berkomitmen Akan melakukan Percepatan Pembangunan IKN Nah maka Kemudian Saya berharap betul Bahwa Sulawesi Tengah Harus adaptif Cuma ingat Peluang besar Yang ada di Ibu kota Nusantara Itu akan Sirna Ketika kita tidak pernah Siap IKN Tidak pernah menunggu Kita siap Karena begitu Kemudian Launchingnya Mulai 13 Agustus Mulai terjadi Migrasi manusia Saat itu juga Kita harus siap Kalau tidak Daerah lainnya Akan mengisi itu Daerah lainnya Akan mengisi Dan kita Kedekatan kita Darak yang sangat dekat Ini Menjadi Indeks logistik kita Yang pendek itu Menjadi Tidak punya arti Karena kita tidak Meniliki barang Hari ini Petani Sebaik setengah Belum mampu Memberi makan Masyarakat Sebaik setengah Nah maka kemudian Harus kita Kalau kita mau ingin Menjadi pemain utama Maka kita harus surplus Ada dua pendekatan Yang harus kita lakukan Yang ada hari ini Lahan yang ada hari ini Existing Itu harus dinaikkan Produksi ya Kalau Contoh 5 ton Dia harus naik 8 ton Caranya Siap Pastikan pupuk Pastikan Beli yang baik Teknologi pertanian Berikan asuransi Dan pastikan harga Petani akan Jangan pernah ajari Bebek untuk berenang Jangan pernah ajari Orang baju untuk berenang Jangan pernah ajari Petani untuk berenang Untuk memencanggu Karena naluri mereka lahir Ketika lahir sudah ada naluri itu Pastikan bahwa mereka Sejahtera Ya luar biasa Pemirsa Jangan lupa Subscribe Like Dan berikan komentar Pak Amat Ali Ada pertanyaan Yang dititip oleh Teman-teman di luar Oke Pertama Yang lagi tersebar Di media sosial Tersebar atau disebarkan Misalnya Jopatangan Iya Satu jopatangan Yang kedua Pas di bandara Dengan Pak Anies Baswedan Apakah Apa yang harus ditanggapi Dan Disampaikan Atas peristiwa itu Gini Tidak ada perlu Cerita tentang diri saya Kepada orang yang Menyukai saya Karena sesungguhnya Mereka akan selalu Mencari hal Supaya saya selalu Kelihatan buruk Di mata orang Tapi karena Bung Gamel Menanyakan itu Yang ditayangkan itu Sekian detik Baik yang tentang Jabatangan Maupun tentang Peristiwa di bandara Sebelum Sebelum saya melewati Kak Cudi Satu jam Saya berdiskusi dengan dia Di Di VIP Ketawa Ketili Ketika kita sudah Selesaikan berjabat tangan Saya Mendahului untuk Nah Duluan Naik ke pesawat Kan pengawal capres Jadi harus buka jalan Saya Kami pun berduanya Kadang-kadang Berbentang pengawal Seperti Kami berduanya Akhir Kak Akhir sekali Tidak ada Peristiwa Kami happy aja Di situ Jadi peristiwa itu Tidak terjadi Sepersikian detik Kami di ujung Karena keadaan Ya keadaannya Sudah Saya sudah Untuk memastikan Di Garbar atas itu Jadi tidak ada Peristiwa Yang kemudian Jadi tidak ada Tidak ada di situ Tergambar Atau Apa ya Tersampaikan bahwa Sikap keangkuhan Seorang amat Tidak Saya pun kaget Tiba-tiba Kami Ketawa-ketawa Sudah keluar dari ruang VIP itu Kan pertama Yang di ujung itu Kak Judi Menunggu Pak Prabowo Waktu datang Nah Itu kan Acara HMI Waktu itu Kami Kami Pulang Pak Prabowo Kemudian datang Mereka menunggu tuh Bapak mengantar Iya Saya pulang sama-sama Anis Iya Saya sama-sama Anis Pulang ke Jakarta Karena saya kan datang Sama-sama dengan dia Jadi saya duluan datang Dia datang Satu pesawat sama Kaujub Pak 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 JK Pulang sama-sama saya Karena Pak Yusuf Kala Pulang di hari itu Saya Sama-sama saya Pulangnya dia Jadi Pas kami datang Pak Judi Masih di VIP Secara tamu Begitu sudah selesai Dia berapet ke Cafe yang kami Nongkrong dengan Pak Anis Kami pindah lah ke VIP Kami pindah VIP Ngobrol disitu Terus pas sudah jalan Itu kan sudah keluar Lian Terus sudah di Daerah Masukan Mereka lagi ngobrol Saya anggap Tidak ada masalah Masa Saksili Biasa Jalan aja Kalau tiba-tiba Saya gemuai Jadi masalah juga Kemudian kedua Yang Pelawa Pelawa Itu anak-anak Selalu di rumah saya Ketika ditampilkan foto Utuh Kan Tidak ada yang Tidak ada yang aneh Disitu Cukup mereka memotong Hanya melihat Untuk tidak berjabat tangan Tapi kan ada langkahnya nih Jika diperlihatkan saya Pas salaman Sama dia Kan di belakang saya Ada istri saya Ada aka Yang menghandle Sebelah begini Saya di sebelah kanan Berjabat salaman Tangan dipegang Tangan kakak masih di belakang Begini Tergadu begini kan Ditahan Terus Mau bisa mengetahkan kiri Apa tidak masalah lagi itu Tapi sekali lagi bahwa Makanya kan saya tidak pernah Menangkapi itu Apalagi karena Buka judi Mungkin di tempat ini Podcast kamer 68 Saya pernah mengatakan Judi itu adalah kakak Judi itu adalah guru Mentor politik Mentor politik saya Ada tidak orang Orang yang selalu saya Orang yang hari ini Saya menunggu dia Untuk menunggu saya Dalam perjuangan ini Luar biasa Jadi A-A menunggu Om Judi Ada Untuk berjuang bersama Ada keharus Ada kelogi hari ini Berjuang bersama Atau rival Dalam posisi apapun Iya Kak Judi adalah Kalau ketuk kami ini bertanding Insya Allah Kami akan bertanding Dan kalau saya mengalahkan dia Dia akan bangga Dia dikalahkan oleh muridnya Itu yang luar biasa Tapi kemudian Kalau kemudian Dia tidak bertanding Saya berharap Dia menjadi pelatihan baik Bersama tiga orang kakak saya Luar biasa Tadi sekarang Kacudi kalongki Karena dua sudah disini Dua sudah disini Tinggal Kami menunggu kamu Kacudi Tinggal Jadi Om Judi ditunggu A-A-A-K Untuk satu perahu Di hatinya paling dalam Saya meyakini Dia bangga melihat saya Dan akan maju bertanding Bertanding Karena dia Menyiapkan saya Untuk menjadi pemimpin Di negeri ini Jadi apapun dia katakan Tapi bukan berarti Kita mendoakan Om Judi tidak lolos Tidak Kan tadi Andai Andai Kalau Jangan diplesetkan Soalnya kalau kakak bicara Kemana-mana Jadi Kalau dia tidak bertanding Kalau bertanding Kalau Kacudi kalah Dia akan bangga Dikalahkan oleh Muridnya Kalau tidak bisa bertanding Saya menunggu dia untuk Menjadi pelatih saya Di undang atau di Kami datang Oh di jemput Iya dong Ini yang luar biasa Orang tidak tahu saya Kacudi selalu bercanda Lewat telepon Kalau sebenarnya Berarti Yang mereka Lihatkan Di depan layar Kalau tidak begitu Persepsi orang Tentang realita itu Kadang lebih besar Daripada realita itu sendiri Jadi dan mereka juga Hanya mau melihat Apa yang mereka mau Betul Betul sekali Pak Amat Ali dan Pak Akah Apa yang Ingin disampaikan Kepada Masyarakat Sulawesi Tengah Terutama yang Hidup masih menderita Yang ada di pelosok sana Karena jalannya belum bagus Belum terlayani Oleh fasilitas pendidikan Yang memadai Belum mendapat jaringan Yang bisa berinternet Satu kali Dua puluh empat jam Belum mendapatkan Pelayanan PLN Satu kali Dua puluh empat jam Dan Yang masih menikmati Berbagai kekurangan Itu saudara-saudara Yang belum beruntung hari ini Yang belum mendapatkan Fasilitas pelayanan yang prima Yang maksimal Pendidikan Kesehatan Kalian jangan berputus asa Karena ada beramal Sebagai harapan baru Terus berjuang dengan Persama-sama beramal Karena Harapan dan cita-cita itu Hanya akan menjadi Harapan baru Kalau dia diperjuangkan Percayalah Bersama kalian Harapan baru Kita akan wujudkan Luar biasa Pak Aka Sudah Pak Guber Sudah mau Saya masih kiosk Yang toko ini Sebelum ditutup Ada pesan Saya telah Telah Pilgup ini Hajarkan untuk semua Masyarakat terus tengah Berbeda pilihan Pasti Tapi itu tidak menjadi Alasan untuk kita Saling menistah Berbeda pilihan Keresayaan Tapi itu tidak menjadi alasan Untuk kita saling membenci Untuk itu Kita hindari Politik tegang-tegang Kita selalu Happy Dan biar Gebirah Ya Luar biasa Supaya Selesai Berpolitik Kita kembali bergulungan Iya Jadi hindari Politik fitnah Dan menjelek-jelekan Mari kita aduk gagasan Jual program Dan Jangan rusak Persahabatan Dan persaudaraan Karena perbedaan Politik Karena Segeniscahayaan Iya Luar biasa Terima kasih Pak Matali Pak Aka Semoga kita bisa jumpa lagi Di episode berikutnya Saya dulu dengan kabar 68 ini Mau sementara Pilih dikasih bangun saya Demikian gincang kami Dengan beramal Calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Sulaw Setengah 2024-2029 Bapak Ahmad Ali Dan Bapak Abdul Karim Al Jufri Sekian Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Gubernur Allahumma sallala sallam Terima kasih Tidak usah dibawa Terima kasih